Intro Ya, entah apa yang dipikirkan pemain Lazio 1 ini berhasil memenangkan pertandingan Sebuah aksi yang disebut sebagai selebrasi salah sasaran justru ia lakukan Loncat ke arah Korea yang merupakan mantan rekannya di squad Lazio musim lalu Dia mungkin lupa jika Korea saat ini adalah bagian dari squad Inter Milan yang baru saja ia kalahkan Hal yang tentu saja memicu reaksi dari berbagai pihak hari itu Dimana pada akhirnya justru membuat dirinya mendapatkan kartu merah Dan untuk itu, inilah cerita dibalik salah satu adegan teraneh dalam sejarah sepak bola dari Luis Filipe Luis Filipe mendapatkan kartu merah karena merayakan seperti ini dan meninggalkan lapangan sambil menangis Ya, bercanda bukan pada tempatnya Mungkin itulah kata paling tepat untuk menggambarkan sebuah momen yang terjadi usai pertandingan antara Lazio kontra Inter Milan Dalam pertandingan yang dimenangkan Jim Chuan Romah dengan skor 3-1 tersebut Sebuah aksi yang terbilang konyol dilakukan salah satu back SS Lazio usai pertandingan Luis Filipe Secara mengejutkan melompat ke arah pemain Inter Milan Jokwing Korea Yang sontak saja membuat pemain tersebut terkejut Yang dilanjutkan reaksi dari para pemain Inter Milan Akibat reaksi Luis Filipe tersebut, wasit pertandingan pun memberikan kartu merah kepada pemain asal Brazil 1 ini Pemain 24 tahun tersebut dinilai telah memicu terjadinya kelas atau keributan lagi Dan hal itu membuat Luis nampak sangat terkejut Jika tak menyangka dirinya mendapatkan kartu merah dan scale lagi Itu membuat dalam sebuah tangkapan kamera ia sempat menangis di lapangan Ya, tapi tunggu Melihat aksi konyol tersebut pertanyaan pun muncul Apakah yang mendasari hal tersebut terjadi? Tapi usut punya usut Korea dan Luis Filipe sejatinya merupakan pemain yang sangat dekat sebelumnya Sebagai catatan, keduanya musim lalu adalah rekan satu tim di squad SS Lazio Sama-sama dari Amerika Latin membuat keduanya memiliki hubungan yang erat Tapi sayang Korea yang memutuskan pindah ke Inter Milan di awal musim ini Nampaknya tak benar-benar menyadari jika yang datang padanya kala itu adalah Luis Filipe Sehingga sempat bereaksi dengan marah Sebuah kemarahan yang kemudian menyulut ketegangan kembali Usai laga yang berjalan dengan panas hari itu Ya, dalam laga itu sendiri Pertandingan memang berjalan alot dan juga panas Inter Milan yang sempat tunggu di babak pertama harus menerima kenyataan timnya di comeback oleh tim tuan rumah Usai di babak kedua, Ciroi Mobile, Filipe Anderson dan juga Sergei Melankovic berhasil menciptakan gol untuk membawa Lazio menang 3-1 Sementara Juju atau Korea gagal tampil impresif di laga tersebut Usai dimasukkan di babak kedua Dimana dirinya tercatat hanya berhasil membuat 13 sentuhan tanpa sekalipun peluang berbahaya yang berhasil diciptakan Hal yang jelas membuat ia sangat sedih dan nampak kecewa dengan pertandingan hari itu Ya, melihat apa yang dilakukan rekannya Filipe Lewis, defender Lazio Patrick, percaya Bahwa tidak ada maksud jahat yang dimaksudkan dengan tindakan itu Tetapi tindakan itu tak berjalan dengan baik Dan menyebabkan rekans timnya dikeluarkan dari lapangan dan merusak malam yang positif bagi Bianco Celesti Ya, jadi itulah cerita menarik dibalik aksi konyol yang dilakukan Luis Filipe Dia ingin menghibur Tsukyu yang merupakan sahabatnya selama 3 musim Tapi sayang, apa yang ia lakukan justru membuat semua menjadi berantakan Hal yang jelas ia sesali ketika ia nampak bersedih usai aksi bodohnya tersebut Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!